Intro Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat di awal Januari 2018 ini berhasil mengungkap kasus tindak pidana narkoba. Jaringan narkoba lintas provinsi yang sudah lama diendus Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat ini berhasil diringkus. Barang bukti yang didapat dari Bandar Narkoba Lintas Provinsi ini berupa ganja kering seberat 1.300 kg atau 1,3 ton. Satu unit mobil box yang telah dimodifikasi, empat unit mobil minibus, 21 buah handphone, 8 buah timbangan digital, 30 karung arang kayu, 8 buku tabungan, 3 buah safety box, 18 buah kartu perdana, 2 buah korek gas, 4 buah STNK dan BPKB. Modus operandi pengiriman narkot 3 jenis ganja dari Aceh menuju Jakarta melalui jalur darat ini menggunakan mobil box yang telah dimodifikasi untuk mengelabui petugas. Hasil analisa tahunan kinerja Satuan Res Narkoba dari tahun 2015 hingga 2017 mengalami kenaikan signifikan, yakni 118 persen. Dan ironisnya, dari hasil analisa rata-rata, pengguna narkoba adalah anak-anak dan remaja. Sehingga dengan tingginya angka penyalahgunaan narkoba, yaitu anak-anak, maka Kapolres Metro Jakarta Barat membentuk tim khusus dalam pengungkapan narkotika. Dan alhasil penyelidikan yang kurang lebih seminggu ini mendapatkan hasil yang spektakuler. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV melaporkan. Salam Triberata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.